Intro Timnas Indonesia Timnas Indonesia berkekuatan 27 pemain saat berjumpa Timnas Vietnam pada match day ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dalam daftar itu, nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum tentu masuk. Indonesia akan berjumpa Vietnam pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, tanggal 21 Maret tahun 2024. Lima hari kemudian, kedua tim akan bermain di Stadion Maidin. Jelang laga itu, Shin Tae-yong telah menyudahi masa liburannya. Sang pelatih sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan salah satu asistennya, Nova Arianto. Menurut Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk dua laga lawan Vietnam tersebut. Lantas, siapa saja pemain yang dipilih Shin Tae-yong? Simak ulasannya di bawah ini. Menurut Sumarji, 27 pemain yang dapat panggilan dari Shin Tae-yong akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 2024 nanti. Nantinya, mereka akan berlatih selama tiga hari sebelum berhadapan dengan Vietnam. Sumarji mengaku belum bisa mengumumkan siapa saja pemain yang dipilih Shin Tae-yong. Namun, dia punya kode yang cukup penting soal daftar pemain pilihan sang pelatih. Tidak akan terlalu banyak perbedaan dibandingkan Piala Asia 2024. Saya tidak mau membahas detail namanya, mohon tunggu hingga tanggal 17 Maret untuk tahu siapa pemain yang akan dipanggil, kata Sumarji. Berdasar keterangan di atas, nama-nama populer seperti Jordi Ahmad, Rafael Struik, dan Jakob Sayuri mungkin akan tetap jadi andalan. Hal yang sama juga berlaku pada Hernando Ari, Justin Hupner, dan Ivar Jenner. Sempat muncul rumor bahwa Shin Tae-yong bakal memberi kesempatan pada Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun. Namun, proses naturalisasi kedua pemain belum rampung. Sumarji pun belum menjamin keduanya akan dipanggil. Yang pasti kami bersama anggota PSSI akan menangani naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, kata Sumarji. Sehingga prosedur naturalisasi kedua pemain tersebut bisa selesai pada pertengahan Maret tahun 2024 dan bisa berada di lapangan tepat saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam. Kami masih mengikuti prosedur naturalisasi sebelumnya, tegas Sumarji.